Jika akar P ditambah 1 per akar P sama dengan 2 Maka nilai P pangkat 3 ditambah 1 per P pangkat 3 itu berapa Nah yang ditanyakan ini nih, ini pangkat 3 tapi sedangkan sini akar P Bagaimana bisa ini supaya jadi dia Nah, kalau akar kan tidak mungkin ya Bentuknya akar, coba ini kita akalin Ini kita kuadratin, ini kita kuadratin juga sama-sama kuadrat Kalau ini dikuadratin kan caranya akar P tambah 1 per akar P dikali akar P ditambah 1 per akar P kan Atau caranya juga begini boleh, akar P dikuadratin jadi P kan Karena kan akar sama kuadrat hilang, impas Nah terus, untuk dapetin yang tengah, ini kan formatnya gini Gini kan, ini berapa, ini berapa Berarti ini akar P dikali 1 per akar P Ya kan, kalau ini dikali ini, kan jadi ini abis ya Tinggal 1 kan, tinggal 1 Terus dikali 2, selalu dikali pangkatnya buat yang di tengah berarti jadi 2 Nah yang terakhir untuk yang di sini, ini dikuadratin Kan tadi kita ngewadratin ini, ini juga dikuadratin 1 kuadrat, 1 per akar P dikuadratin, ya tinggal P Sama dengan 2 pangkat 2, 4 Sehingga P ditambah, ini kumpulin, di deketin nih, 1 per P Si 2 pindah ke kanan, jadi negatif 2 kan Jadi 4 dikurang 2, jadi 2 Gitu Nah, kita harus tahu nilai P berapa Yaudah, ini saya nggak mau ada pecahan Saya kali P aja Ya kan, P kali P, jadi P kuadrat 1 per P dikali P, jadi 1 Ya kan, 1 per P kan dikali P, jadi 1 Sama dengan 2 dikali P 2 P Nah, ini bisa nih, kayak gini nih P kuadrat, 2 P pindahin ke kiri, jadi min 2 P Plus 1, sama dengan 0 Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat Ya Ini P, ini P Berapa kali berapa, supaya jadi plus 1 Tapi selisihnya min 2 Min 1 sama min 1 kan Gitu, sama dengan 0 nih Nah, berarti dapet dong kita, si P nya berapa P nya sama dengan 1 Gitu Yaudah, masukin ke sini P pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 1 Ditambah, 1 per, 1 per P pangkat 3, P nya kan 1 1, sama dengan 1 bagi 1, 1 Tambah 1, ya 2 Hasilnya ini Gitu ya